Intro Saya kasih kesempatan yang sama Saya tidak membedakan anak laki dan perempuan Menantu juga gak saya bedakan Paling penting mantunya sayang anak saya Yes, setuju Kalau saya, saya gambar You mau jadi lebih kaitan dari saya, I don't have problem Itu pasti ya Pak Pak Lahirnya Menurut saya pasti, siklus dunia bundar ini Yang di atas akan turun, yang dibawa akan naik Jadi ini tidak bisa dihindari Di Buddhism Ada satu mantu ya di Indonesia yang menjadi idola saya Itu mantunya Sinarmas Sayang 42 tahun gak meninggal Itu mantu yang bagus Dia ikut membesarkan Sinarmas, namanya Rudy Melowa Dia suaminya Sukhmawati Tapi levernya gagal Ganti lever di Inggris Satu tahun gagal He is very good son-in-law Mantu yang luar biasa Sebenarnya saya belajar dari dia Tapi sekarang flashback ya Saya ambil kesimpulan nih Karena ini kan denger banyak orang Satu, saya minta maaf kepada Pak Mokhtar Karena saya mantu kurang ajar Jadi mantu gak tau diri I'm serious, sincere I think Tanpa Mokhtar Yadi Tidak akan ada tahir Tanpa Rosiriadi Tidak akan ada tahir Ini tulus, bukan berpura-pura Rendah hati, enggak, saya bukan orang yang Rendah hati, tapi saya adalah Factual, fact finding Fakta itu Pak Mokhtar tidak kasih saya satu sen Tetapi tanpa Pak Mokhtar Tidak akan ada tahir Yang terpenting hidup itu dia kasih panggung Tapi sebaliknya Pak Kalau bukan seorang tahir Mungkin juga tidak akan Bapak ditempa demikian kerasnya Mungkin juga tidak akan bangkit loh Pak Jadi, jadi ini Ini memang Satu Iyo, two way Pak Jadi gak bisa Karena Pak Mokhtar saja Tapi memang bener-bener Seorang tahir ini Begitu ditempa demikian kerasnya Tapi bisa bangkit Bisa bangkit Dan bangkitnya beberapa kali Saya setuju Karena Pak Mokhtar masih punya dua mantu yang lain Sekarang masih gitu-gitu saja Jadi, saya kira teori Pak Mokhtar saya setuju Jadi, memang Saya melihat cerita Bapak Itu hari yang kedua ya Saya lihat Waduh, begitu perjuangan Bapak Demikian kerasnya Untuk membuktikan Bahwa Bapak bisa Menjadi seorang yang mandiri Dan sukses ya Itu memang Suatu tantangan ya Pak ya Karena Saya Saya Merenungkan Bagaimana Berkumpul di dalam keluarga Tapi Bicara tentang hal-hal tertentu Terutama bisnis Terus tidak Diajak Nah, ini kan Tertantang ya Pak ya Menurut saya pasti tertantang Bagaimana Saya juga harus bisa sukses Tapi itu justru Menjadi sebuah hikmah Bagi seorang tahir Bisa menjadi Seperti saat ini ya Pak Yang paling sulit ini gini Pak Hermanto Kan kita menjadi sandwiches Ya Di atas kita ada mertua Di sebelah kita ada istri Bagaimana saya harus Mainkan peraraan begini Saya hormat kepada mertua Tapi tidak ngemis kepada mertua Saya harus bisa mengasih istri saya Dan istri saya harus bisa menghargai saya It's very difficult Kalau use penuh yang tergantung Pak Moktar Pasti istri kita Tidak akan terlalu menghargai kita Dia pikir ah lu kan karena bapak gua Baru jadi hari ini Tetapi kalau kita terlalu sombong Kita juga bisa mengurangi hormat kita kepada mertua Jadi kita harus balance Menghormati orang tua Pak Moktar Sayang kepada Pak Moktar Dia mikir at the same time Saya bisa dihormati istri saya Saya bisa dihargai Ini yang sulitnya Bagaimana membalance Karena istri realistik lah Kalau you sepenuhnya tergantung papanya Dia susah hormat sama you Tulus ya Bukan karena istri itu baik atau nggak baik loh It's normal Eh lu ini minta Itu minta Dia nggak bisa menghormati anda Tapi you mau dia hormati Tapi jangan mengurangi hormat kita kepada Pak Moktar Itu yang balance yang sulit Dan saya mampu untuk membalance Setuju Itu karena seorang tahil dimulai dari keluarga yang bener Terima kasih telah menonton